Ini bener-bener kalau misalkan 1 sampai 5, dia rongga perutnya oke, nggak berlemeh gitu ya, masih normal. Nah, coba gini yang 9, ini yang 3. Susah ini nih. Jadi kalau dibandingin ini 9, ini 3, Mas. Sompong banget sih. Kasih dong, perbandingan. Sompong banget, Mas Ade. Ya kan, nanti bentar lagi 3. Kalau udah baca buku itu pasti 3, dong. Nah, udah gitu. Kita tuh disini juga suka bilang lean body mass. Kan badan itu ada berat badan, rumusnya itu sama dengan lean body mass plus lemak. Nah, lean body mass itu isinya tulang, otot, air, sama organ-organ di badan kita. Nah, jadi si fat free mass itu berat badan di luar lemak. Jadi ini menunjukkan berat di luar lemaknya Mas Bain. Gitu ya. Nah, ini ada skornya. Nah, skornya 68 dari 100 poin. Mas Ade berapa? Mas Ade mah, ya gimana ya, Mas Ade mah udah juaranya 100 aja bisa lebih dong. Kayak Mas Ade gitu. Tapi enggak ya. 100 poin. Enggak sih, ada orang yang bisa sampai segitu menemukan imboji. Jadi kalau di imboji, itu biasanya dia dengan masa otot yang banyak, itu skornya bisa tinggi. Jadi enggak melulu, ngeliat kan biasanya kalau di ukuran-ukuran yang lain, yang dulu-dulu, itu orang fokusnya di pokoknya lemaknya harus sedikit. Lemaknya harus sedikit. Nah, kalau imboji ini, ini memang apresiasi ototnya manis. Mau tau skor saya? Enggak. Eh, berapa? 80. Eh, kertas. Sombong banget. 83. Nah, sekarang Papa Baim lagi dijelasin soal program diet yang baik, yang harus dilakukan sama Papa Baim nih, Bos Kiu. Ini kan enggak penting ibaratnya kita nanti akan ada di mana, kita kan tusang aja dulu. Tapi kan konsepnya kan adalah bagaimana, ini sebenarnya konsep, konsep kalau the real bodybuilding kan sebenarnya itu. Mempertahankan otot, atau meningkatkan otot, tapi di sisi lain menurunkan lemak, itu kan gitu kan. Nah, jadi dengan ototnya naik, lemaknya turun, maka nanti otomatis tidak terjadi penurunan indrastis. Tapi kalau misalnya ototnya turun, lemaknya turun, otomatis terjadi penurunan indrastis. Nah, jadi makanya kenapa kita nanti pendekatannya, dan juga beberapa tips-tips nanti kan, yang kita ajarkan kepada teman-teman di event kegiatan ini adalah, kita ajarin mereka untuk melakukan kombinasi itu. Kardio jalan terus, tapi weight trainingnya harus dilakukan. Lalu makannya juga, jangan lupa ibaratnya beberapa nutrisi tertentu, paling tidak harus cukuplah gitu ya. Jadi karbohidrat nggak mau kebanyakan, supaya tidak disimpan daripada lemak. Lemak pilih yang sumber yang baik, sebagai salah satu kalau kita berbicara dalam, kalau berbicara produksi secara hormonal, kita biar sehat. Dan yang terakhir adalah protein dari kata protos yang utama, kalau bisa proteinnya mesti cukup sesuai gitu. Perempuan latihan laki-laki harus melakukan weight training? Iya, pasti. Weight training, latihan beban berlaku bagi perempuan laki, tua muda, miskin, hayat, semua. Kenapa? Karena nanti di video kita ya, sama-sama kita nanti akan jelaskan bahwa membayarkan tubuh memiliki lima pemegang saham. Nah pemegang saham itu ada cairan yang harus disimbangkan, ada organ tubuh yang harus dijaga pelestariannya, ada tulang yang harus dikuatkan, otot yang dikencangkan, otot dikencangkan maka terangsang perkuatannya tulang, dan lemak yang harus diturunkan. Nah problemnya adalah orang tua, apalagi sejak umur 30 tahun ke atas, nah pasti kebanyakan persis. Umur 30 tahun ke atas ini ototnya turun, pelan-pelan turun, apalagi nggak pernah latihan beban. Maka sudah terjadi penurunan hampir 10%, karena umurnya 39. Jadi dari umur 30 terjadi penurunan tuh. Ketika terjadi penurunan 10%, otomatis tulang pasti akan berpengaruh. Makanya kenapa orang tua pasti nanti masalahnya di tulang, osteoarthritis, osteoporosis, disebabkan karena yang namanya under muscle. Nah jadi pada saat tulangnya lemak, otomatis geraknya pasti lebih sedikit dibandingkan dulu baim di bawah umur 30 tahun, geraknya lebih banyak. Nah pada saat geraknya lebih sedikit, otomatis apa? Kadar lemaknya meningkat. Nah jadi lemak meningkat, ototnya menurun. Makanya kenapa deh, beningkatnya jadi C. Nah nanti sekarang tugas kita dalam 3 bulan ke depan, adalah bagaimana kita naikin si otot, otomatis lemaknya akan turun. Kenapa? Karena tulangnya akan semakin kuat, memungkirkan kita untuk bergerak lebih banyak. Metabolismenya juga. Oh, Mas Yuh!